Wakil Ketua DPD Sulawesi Utara Jemus Arthur Konjongian akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar, Sulawesi Utara pada Rabu 27 Januari kemarin. Pemencatan ini terkait beredarnya video yang viral sejak awal pekan ini yang memperlihatkan Jemus menyeret istrinya dengan mobil. Saat itu, istrinya menghadang mobil yang dikendarai Jemus. Nama Wakil Ketua DPD Sulawesi Utara Jemus Arthur Konjongian disebut-sebut dalam kasus video viral mobil dihadang oleh istri di media sosial beberapa waktu lalu. Jemus yang sempat membantah, kini akhirnya buka suara. Dikutip dari Kompas.com, ia meminta maaf kepada sang istri, Jaila Elsiana Paruntu, keluarga besar dan masyarakat Sulawesi Utara. Terkait penonaktifan dirinya dari jabatan di Partai Golkar, ia mengaku belum mendapat informasi resmi dari Partai Golkar. Jemus menambahkan bahwa apapun yang terjadi kepadanya dan keluarga akan menjadi tanggung jawabnya. Sebelumnya, dalam beberapa versi video yang beredar luas di media sosial sejak minggu 24 Januari, terlihat seorang wanita mengenakan kemeja putih menghadang sebuah mobil. Pengendaraan mobil tak peduli, dia tetap menjalankan mobilnya hingga beberapa puluh meter, sehingga menyeret wanita tersebut yang bertahan di atas kap mobil. Lokasi kejadian di ruas jalan raya kota Tomohon, Sulawesi Utara, wanita itu kemudian berteriak agar pengemudi di dalam mobil itu turun. Beberapa warga yang menyaksikan itu juga ikut berteriak. Informasi yang beredar di kalangan warga menyaksikan peristiwa itu menyebut, pengendaraan mobil adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jemus Arthur Konjongnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!